Bahagiaan Alhamdulillah, semakin hari, semakin kayak ditambah sama Allah nikmatnya. Ya manusia kan seperti itu ya. Bahagiaan Alhamdulillah, semakin hari, semakin kayak ditambah sama Allah nikmatnya. Ya manusia kan seperti itu ya, kalau kita ngerasa ya Allah minta dicukupkan, Alhamdulillah cukup banget aku sama suami. Sekarang lebih fokus untuk masa depan kita ke depan, semakin setiap harinya semakin dipupuk, semakin ditumbuhkan, dan ya semakin kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Oke, kita kan ada kebahagiaan. Aku gak paham ya, karena kita kayak keluar aja dari diri-diri aku sendiri, kayak temen-temenku bilang, Sekarang lebih seria, lebih bahagia, ya memang itu yang aku rasain, aku gak bisa membohongi perasaan aku sendiri. Ada saatnya saya sedih, saya sedih banget pada saat itu, tapi Alhamdulillah sekarang ternyata aku tahu banget, Allah itu kemaren aku dikasih sakit dulu, biar sekarang tuh nikmatnya luar biasa. Ternyata, tapi kan kebahagiaan, ada juga yang tidak suka gitu kan, netizen khususnya. Ternyata dia bilang sudah hamil duluan gitu, sampe harus membuktikan ternyata pake test kan. Gimana rute? Ya itu balik lagi, sesuatu yang memang tidak benar ya. Gak apa-apa, saya ikhlas tuh, saya ikhlas, menerima ada netizen atau pemirsa yang mungkin belum terlalu mengenal saya, Belum tahu saya sebenarnya seperti apa, sampai akhirnya menggunjing, mengfitnah, menyudutkan, bahkan sampai, Wah, jahat banget, segala macam, silahkan. Dan Alhamdulillah, Allah masih ngasih aku kekuatan hati, masih dikasih keikhlasan, Gak apa-apa, aku maklumin aja mungkin mereka belum kenal sama aku, dan aku udah maafin kalau kesalahannya. Pasti mudah-mudahan hal-hal buruk yang dituduhkan kepada saya tidak menimpa orang yang menduduhkan itu. Jadi aku balik lagi, kalau kita banyak ngedoain kebaikan, insya Allah deh, manfaatnya buat kita yang ngomong, buat kita yang mendoakan. Kata-kata, sampai melakukan test prep, itu salah satunya untuk membunuhkan semua netizen atau seperti apa-apa? Karena itu sensitif banget, kan. Kemarin saya dijilang, buru-buru nikah, Wah, pasti ini karena hamil duluan, gitu kan. Wah, ini untuk menyelamatkan, gitu kan. Karena hamil duluan, jadi harus buru-buru nikah. Itu kan hal yang menyakitkannya. Kita tuh nikah tuh niat ibadah, loh. Kita pengen saling menyelamatkan diri. Kalau misalnya kita nggak cepat-cepat nikah, saya nggak mau. Saya harus ketemu dulu dengan orang yang nggak tepat, kesini dulu, kesana dulu, dengan segala dramanya. Baru diketemukan sama Allah dengan jodohnya. Saya nggak mau. Saya benar-benar minta sama Allah. Ya Allah langsung pertemukan aku dengan jodoh aku. Sama-sama saya dengan suami sama-sama meminta hal yang sama. Jadi Alhamdulillah dikasih kelancaran. Kalau Allah tidak berkendak, mungkin tidak akan kejadian kemarin atau begitu. Untuk minta suami, kan. Sebenarnya ini bukan masalah ya. Tapi ini kan pandangan aja. Ya wajar. Karena mungkin orang nggak mau balik lagi. Kalau kata suami aku, mereka nggak kenal kamu. Mereka nggak tahu yang sebenarnya. Makanya kita bertuah harus memaklumin aja. Nah sekarang saatnya klarifikasi adalah memberi guru baru untuk orang-orang yang memang belum kenal kami. Belum kenal saya. Jangan sampai apa yang diucapkan jadi fitnah. Itu dosa yang nggak kerasa loh. Ya. Kalau misalnya saya nggak mau maafkan. Itu bisa jadi dosa sepanjang masa loh. Ya. Fitnah-fitnah kayak gitu. Jadi daripada saya. Kasian nih netizen yang udah fitnah. Dosanya kan kepanjangan tuh. Ini kan saya akhirin dengan klarifikasi. Sampai akhirnya saya. Minta ke suami saya. Oh. Saya ngelilingin pespek. Saya bilang. Buat apa? Ya saya buat ngejelasin. Maksudnya ini buat netizen-netizen. Yang udah fitnah saya. Jadi. Biar mereka nggak dosa terus nih. Biar mereka liat. Dan stop di situ. Mereka nggak boleh mengulangin hal yang sama dengan teman-teman yang lain gitu. Maksudnya dengan siapapun lah. Menurut buncit dikit. Kenapa jadi body shaming gitu kan. Menurutnya buncit. Gendut lah. Dibilang gendut lah. Dibilang. Ambil duluan. Nah itu kan kayak gitu-gitu. Hal-hal yang menyakitkan. Nek. Karena perasaan terburuk. Nek. Dengan perasaan terburuk. Nek. Dengan perasaan terburuk. Nek. Ada di titik perasaan. Aku bingung. Ada orang yang bilang. Aku tuh gendutan. Karena mungkin. Stress. Menjelang pernikahan. Nanti juga mungkin. Pemirsa yang lagi mau nyiapin pernikahan. Pasti kerasa ya. Sakit mah. Nggak dengeran stress. Perut membuncit. Karena gas asam lambung naik. Gak mudahan semua sehat-sehat. Tapi yang saya alamin teman kayak gitu. Sampai akhirnya mau akad tuh. Stress banget. Kerut tuh sampai gas asam lambungnya naik. Kerut tuh ngeblending. Apalagi pake kebayang pengeblend gitu kan. Jadi perut kita kayak kenceng gitu kan. Kayak peseng-peseng. Kehidupan baru setelah menikah. Mungkin ada yang beda gak sih sekarang? Banyak yang beda. Semakin bersyukur. Semakin berseri-seri. Aku baru ngerasain banget. Indahnya. Saling tuh. Seperti apa. Gak mati. Kita saling. Memupuk tiap hari tuh panggil. Sayang. I love you. Sayang kangen. Kita deketan aja tuh. Bucu banget ya. Kita deket aja kayak. Sayang. Aku kangen gue. Aku kangen sama kamu. Kenapa? Jadi kan aneh banget. Kita kan bareng-bareng terus tinggal gak tau. Dan itu pun yang dilakukan suami aku terhadap aku. Jadi. Kita berdua sama-sama bangun itu. Kita sudah sama-sama pernah gagal dalam rumah tangga. Sama-sama sendiri. Sama-sama mandiri. Dan kita berdua tuh sama-sama fighter. Jadi. Kalau sama-sama fighter kita udah biasa banget. Nyiapin segalanya kebutuhan pribadi tuh buat sendiri. Biasa banget gitu. Jadi. Pas kita berumah tangga pun. Gak banyak adaptasi. Kita berdua saling. Jadi. Misalnya. Pagi-pagi aku sayang. Napa-napa. Jadi aku kayak. Kalo aku gak sempet matak. Aku langsung pesan makanan. Gak gitu-gitu. Yang pasti makanannya memang. Guam itu suka. Jadi gitu. Walaupun misalnya malam-malam. Dia tahu aku orangnya laporan. Dan sakit makan. Jadi tiap malam dia terus selalu nanya. Sayang. Kamu mau aku giniin apa? Jadi saling aja. Mulai silah. Masa pacarnya kan sejauh? Iya. Masya Allah. Pakaran setelah nikah itu nikmat banget. Tiga hari sebelum akat. Kita berantem besar-besaran. Kenapa? Berantem besar-besaran dimana. Ya ternyata itu konflik. Orang yang mau nikah itu pasti akan kayak gitu. Tiba-tiba ada keraguan. Tiba-tiba. Banyak dramanya. Sampai kita tuh berujung gini. Antara akat atau enggak. Sampai dituju gitu. Bahkan kita tuh. Waktu itu lagi bikin vlog biasa. Lagi bikin vlog. Berduaan set. Tiba-tiba kita berantem besar-besaran disitu. Dan itu kerekam dong. Semua halnya kerekam semua. Dan itu mungkin akan jadi pembelajaran untuk kami. Untuk teman-teman juga yang lagi pengen persiapan pernikahan. Bahwa hal-hal kecil itu bisa. Bisa jadi besar. Kalau keduanya tidak saling terduka. Keduanya saling ngutupin kayak gitu. Enggak kira punya. Jadi sampai ada pemikiran untuk. Kita gak jadi nih. Kita lihat. Lihat nanti di videonya. Aku sempat. Teteh yang ngomong bilang seperti itu. Ini. Bener-bener mungkin dialami. Oleh. Banyak orang di luar sana yang mau nikah. Mungkin enggak kira penyelesaiannya seperti yang. Seperti itu serius. Semua mobil pekerjaan. Iya. Pokoknya enggak harus dilihat ya videonya. Karena kalau. Kalau kita ceritain dari. Ya itulah. Segar sesuatu harus diawali dengan ketatbukaan. Kalau kita pengen melangkah tanpa beban. Jangan ada yang kita bawa. Yang bikin berat itu kan beban. Enggak ada kejujuran. Kita tutup-tutupin sesuatu. Itu kan yang bikin berat. Tapi ketika kita mulai bisa satu sama lain. Membuka sepahit-pahitnya. Apapun yang sudah terjadi. Ya itu akan jadi. Suatu yang meringankan kita banget. Jadi bener-bener kita. Menempuh hidup baru. Bener-bener menempuh hidup baru. Sama-sama dari. Nol lagi. Menempuh hidup untuk menutupi semua kekurangan kita. Sekarang indah banget. Kita berdua saling. Aduh. Kayak kemananya aku sempet. Ini kita sama sekali belum sempet bulan waju. Karena setelah nikah langsung subuhi jadwal-jadwal. Kerjaan. Ya Alhamdulillah. Kita terima ini rezeki. Setelah nikah ya. Allah bener-bener membuka seluas-luasnya rezeki kami. Jadi walaupun ada banyak hal sih sebenarnya dalam acara pernikahan kemarin yang bikin kita banyak belajar. Katanya kita niapinnya cuma berdua. Banyak hal-hal yang bis-bis juga. Tapi itu jadi penguat. Setelah pernikahan kita jadi semakin solid. Semakin satu sama lain. Saling kuat gitu.